Halo gamers apa kabar kalian semua kem semoga semuanya saya saja gamers ya gamers kali ini kita akan berburu harta karun lagi tapi bukan hanya harta karun biasa karena harta karun ini bisa ditukarkan sama primo game penasaran kalian gimana cara dapetin harta karunnya sama gimana cara nukarnya Ayo kita langsung mulai videonya Oke gamers pertama aku mulainya itu dari teleport port yang dekat sing supul ya jadi nanti harta karunnya ada tiga tempat sing supul lingzupas sama duyun ruins Oke kita langsung mulai aja disini Ayo kita ke lokasi yang pertama dulu ya Hai sing supul jadi menariknya game gensi impact ini itu kita bisa berburu harta karun ini jadi jadi seru banget ini bukan cuma bajak laut dong ya bisa berburu harta karunnya lokasinya kalian inget-inget ya di sini ya gamers ya pertama kalian harus kesini dulu gamers nah kalian akan kesini Oh ya untuk menjalankan quest ini kalian wajib pakai hero yang tipikal hero ya kalau kalian punya hero ya kalian bisa pakai karakter utama ya main karakter tinggal diubah dari animu ke Geo aja ya gamers ya nah ini adalah lokasi pertamanya simbol kayak gini harus kita aktifkan ini yang pertama ya oke ini yang ke-2 nya disini ke-3 nya disitu jadi 1 2 3 ya oke yang ke-4 nya di belakang yang ke-4 nya di belakang situ gamers nah disitu kalian bisa naik ke atasnya jadi dia ada lima lokasi ya nih yang ke-4 nya udah koaktifin yang ke-5 nya ops jangan sampai kebawah kita skip-skip dulu lon monsternya ya wah 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 nyangkutnya parah banget oke yang ke-5 nya disini gamers kita ke lokasi ke-5 kalau ada monster-monster kalian lawan aja ya nah itu dia kita aktifkan saja langsung nah dia bakal muncul kotak kayak gini ya jadi lumayan kita dapet harta karun oke kita langsung meluncur kesana aja ya kenapa aku jadi bingung langsung saja nah ini dia namesthesia nah nanti ini bisa ditukarin sama primogame ya gamers ya jadi lumayan banget ya oke kita bakal ke lokasi kedua di linju pas disini kita langsung teleport aja ini cukup simpel kok sebenarnya nggak susu-susu banget cuma lawan monsternya yang lumayan banyak ya teka tekinya juga nggak berat gamers oke disini kita harus menyelamatkan seseorang siapa orang siapakah dia kita ke situ ya sebentar kita ke runtuhan dulu sepertinya sih bukan disini ya iya kayaknya bukan disini sebelah sana oke kita ke sebelah sana aja aku juga sudah lupa-lupa ingat nih gamers ini dimana ini posisinya nih waduh 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 yang pasti dia di high ground sih oke 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 aku udah tau ya kita ambil ini dulu muter-muter nggak jelas ini gamers ya kita ke posisi yang selanjutnya oke 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 cari dulu ya cari dulu dimana markas musuhnya ini kayaknya gak disini kita cari-cari dulu harusnya sih deket sini ya harusnya deket teleport iya sih kayaknya dibawah ini sih iya bener dibawah itu tapi kita harus menghabisi musuhnya dulu kita pakai kings aja kita bantai dulu semua ya ini sangat-sangat mengganggu ini walaupun kita kecil kita bantai dulu guys kiki gue mau pe banget ya ah kena gelombong lagi gas terus aduh ngelawan tiga ya pantasan ya lawan tiga cok kita harus bunuh satu dulu nih belum gak ngapain mati di cok disini banyak juga chest-chestnya guys ah muslim ya tinggal satu wah kejebak oke ini kayaknya wah ada persis chest coy kita ambil aja dulu kita ambil semua chest dulu ya dimana sih dia menawan kita harus menyelamatkan seseorang ini dimana kita selamatkan dia kita di tempat yang salah aku harian sisi barat mungkin di sebelah sana kali ya kita ini lagi gamers kita puter-puter lagi ya bukan di runtuhan yang ini kayaknya sih runtuhan yang berbeda oke selamat menikmati tidak ada apa-apa disana oke kita puter-puter lagi kita cari questnya apakah disini oke sih bukan oh disini guys bukan disini kita cari-cari lagi guys ya dimana ya soalnya baru pertama kali juga aku nih lewatin ini oke oke selamat menikmati nah iya bentar disini kita bantai ternyata di sebelah sini ya gamers ya cuman ini memang lawannya banyak banget ini harus benar-benar dibantai oke beres eh belum ya sisa satu oke kita anggul dulu harta ini kita masuk loh kita dapat kunci kita buka dia dulu kita ngobrol-ngobrol sama dia dibawa pohon besar emas di tengah linju pas oke pohon besar di tengah-tengah ya kita ambil-ambil dulu guys pohon besar oh itu tuh pohon besar tuh oke disana pasti juga sudah menunggu nih banyak musuh nih pasti yuk gue pikir bakal kena gak jelas banget ya hajar hajar beli oh beset tuh meledak ya oke kita pakai sini boset terkubur wah masa ngelawan dia nih oke lah bukan pertarungan bisa dihindari guys kalau tidak bisa dihindari kita hadapi aduh ini kenapa ini nyangkut nyangkut kita hadapi guys si Kiki ini memang OP banget ya abadi loh dia loh selama dia bisa ngehit cuma kelemahannya ngelawan yang udara aja dia kalau kalau wawannya udara udah gak ada obatnya dia pasti kalah si Kiki ini harus dihabisin dulu nih jadi ngeselin soalnya dia oke beres 1 wah darahnya full lagi cok elektro dia soalnya kalau elektro gak bisa dilawan pakai Kiki cuma bisa eh gak bisa dilawan sama Kiki cuma bisa lawannya pakai si Kiki aja kok kayak gini nah angle nya gak bagus banget oke dan kita ambil semua dulu oh disini 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 kita ngegali nya disini guys nah dapat lagi luxury chest nya memos tracer kita ambil lagi oke sudah dua tempat sekarang kita ke tempat ketiga ya guys ya ketat ketiga itu ada di dunyuruin nah disini agak ribut nih di dunyuruin sini kalian harus bawa si ember karena kita belum butuh ngeaktifkan pakai api ya oke kita bakal gimana sih ini disitu ya eh saw disitu C hujan bari cok sedang dulu cok nah disitu ya oke kita terbang saja kita terbang saja oh kita harus bereskan musuh yang disini dulu guys soalnya pasti bakal merepotkan habis habis oke beres ya nah kita harus mengaktifkan ini ambur ambur oke di situ deh oh iya oke oke nice next di atas ini oke oke kita balik lagi ke situ ganti ganti geo terus airnya mulai surut guys tapi airnya mulai surut juga belum ini ya belum menyelesaikan apa-apa ya oke kita sumpulin dulu tadi kemana tadi rohnya yang tadi apakah surut kebawah dia oke belum kita ambil cas dulu guys kemana ya kemana ya tadi ya ngapain dia ke situ halo iya ini ini wah kelinjet kayak gini manai banget ya mana lagi nih kok gak jalan-jalan sih ini tadi udah gua ini kemana lagi sih ini nih kadang ribetnya nih tuh spirit ya spirit apa hantu itu mangu ya elah naik ke atas lagi dia jadi kan udah tadi ini ada barriernya itu guys kita tidak bisa oke oke satu kayaknya kita butuh tiga ya ini satu dua iya bener kita butuh tiga yang keduanya ada disini ini kita harus mengandalkan si kiki lagi dengan damage terbesar ya belum multi udah kelar kita Enter lagi dulu ya gitu luar dong sud ini selingat kita di nolongin dia dia malah lari ke atas belum kelaju musuhnya itu belum oke beres kita harus manjat ke atas eits sekalian siliket coy banyak banget disini coy di luar tugaan oke sudah ya tadi ya sudah dua tinggal satu lagi satu lagi disini pelanting kan kena ininya aku lagi males ngelawan ntar aja loh tunggu disitu oke sudah terbuka kita langsung ambil surgesnya dapet lagi kan nameless primogen oke kita sudah dapet tiga ya di tiga lokasi saatnya kita menukarkan dia dengan primogen oke sudah selesai sudah selesai semua ya lokasinya guys kita ke sini ke pelabuhan lije ya agak kusut itu yang nomor dua tadi ya bingung nyari lokasinya ya oke oke nah disini kalian harus cari nvc disini ya yang jual batu kristalnya dia disebelah disebelahnya nah si itu ini kalau misalnya kalian siang dia gak bakal kebuka guys dia harus jam 21 ke atas ya ini jam 2 pagi jadi jam 2 pagi dia gak ada oke kita langsung aja namanya linglang kalau ciming ini yang peramal ini linglang ini tentang harta karun tanpa nama kita pilih yang paling atas asdaha apa asdahan ini kalau kita lihatin cerita itu reks lapis itu kuat banget oke jadi kayak ini hidden quest gitu ya nah sudah dapat 40 primogen oke guys questnya selesai ya ini memang gak ada di word quest dan ini memang kayak hidden quest gitu ya oke semoga ini bisa membantu kalian ya dalam mengerjain questnya tadi kalian bisa lihat sepanjang jalan kita ketemu banyak banget chest dan lumayan banyak juga monster ya ini lumayan bisa nge-push strength adventure kita oke kalau misalnya kalian suka dengan video bisa kalian like kalau misalnya kalian pengen lihat berburu hata karun selanjutnya jangan lupa juga untuk di subscribe dan di like dan di share buat teman-teman kalian oke see you next video bye bye